Kondisi psikis Baradae yang terlibat dalam kasus baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambu hingga menewaskan Brigadir J diungkap oleh Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku ia sempat mengobrol langsung dengan Baradae sebelum melakukan pemeriksaan dari Komnas HAM. Ahmad Taufan menyatakan Baradae tampak cukup tenang dan bisa memberikan keterangan terkait kematian Brigadir J secara runtut. Dijelaskan olehnya, dirinya melakukan percakapan sekirap belasan menit dengan Baradae sebelum pemeriksaan resmi. Dari situlah Ahmad Taufan menangkap bagaimana kondisi psikologis yang bersangkutan. Menurutnya, Baradae tampak cukup tenang dan bisa memberikan keterangan terkait kematian Brigadir J. Bahkan Baradae sanggup melakukan simulasi insiden baku tembak dengan Brigadir J. Namun Ahmad Taufan tidak bisa menjamin bahwa kondisi psikologis Baradae saat diperiksa Komnas HAM benar-benar stabil 100%. Ahmad Taufan juga sempat bertanya kepada Baradae terkait perhatian publik terhadap kematian Brigadir J. Sementara dengan tenang, Baradae menjawab bahwa ia mengetahuinya. Bahkan sebelum berangkat ke kantor Komnas HAM, ia sempat menonton tayangan beritanya di Youtube. Selain itu, Baradae juga telah memastikan bahwa akan ada banyak awak media di kantor Komnas HAM yang menunggunya. Oleh sebab itu, pihaknya mengklaim bahwa kecil kemungkinan jika Baradae dalam keadaan stabil 100%. Menurutnya, Baradae tetap ada kecemasan terlebih dari ekspresinya yang sesekali terlihat mengkhawatirkan kondisi saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!